Agam keris dengan nilai seni dan sejarah tinggi dipamerkan di Yogyakarta baru-baru ini. Ya, tak sedikit di antara keris-keris ini berusia ratusan tahun dan harganya mencapai miliaran rupiah. Lantas bagaimana tampilannya? Ini dia liputannya. Sudah ribuan tahun, keris menjadi senjata dalam pertemuran, simbol serata, sekaligus cermin pribadi dari si pemilik keris. Senjata khas Nusantara bercita rasa seni tinggi ini baru saja dipamerkan di sebuah hotel di Yogyakarta beberapa hari lalu. Nilai seni dan sejarah tinggi yang terkandung dalam keris bahkan dihargai mencapai miliaran rupiah. Salah satunya keris berharga fantastis ini merupakan keris milik Herdo Wiono, seorang kolektor keris asal Yogyakarta. Keris langka berpamor wahyu tumurun wengkon dengan dapur naga Raja Kamarogan Kinatah Emas yang telah berusia sekitar 200 tahun. Keris yang dibuat pada masa pemerintahan Sri Sultan Hemengku Buwono ke-7 ini merupakan keris termahal yang dipamerkan di pameran keris dan Tosan Aji kali ini. Kalau harapan ya 7 miliar ya dua kalinya. Yang membutuhkan kenyataannya berapa yang menghilangkan. Karena kemarin juga 3,5 miliar, tapi belum sil di cara pembayaran. Dalam pameran keris di Yogyakarta ini dipamerkan 21 keris dengan tema Masterpiece Keris Nusantara. Keris-keris yang ditampilkan merupakan keris-keris terbaik dari seluruh Nusantara dengan karakter khas masing-masing daerah. Pameran keris ini merupakan rangkaian acara rapat kerja Serikat Nasional Pelestaritosan Aji Nusantara atau disingkat Senopati Nusantara yang diadakan di Yogyakarta. Hal-hal yang sudah dilakukan dan langkah-langkah strategis ke depan yang akan dilakukan termasuk upaya untuk mengusulkan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menetapkan hari keris sesuai juga dengan pengakuan dari UNESCO. Dan ini adalah mahal karya kita yang luar biasa. Senopati Nusantara mengusulkan agar tanggal 25 November dijadikan sebagai hari keris nasional. Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal pengakuan badan kebudayaan PBB UNESCO terhadap keris sebagai warisan budaya dunia.